Hampir separuh dari total 1.065 calon haji asal kota Padang telah berusia lanjut. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang yang berusia di atas 65 tahun. Tanggal 4 Juni mendatang, jemaah yang masuk kloter 1 akan masuk asrama untuk diberangkatkan besok harinya tanggal 5 Juni. Banyaknya calon jumlah haji lansia tahun ini karena tidak ada lagi pembatasan umur oleh pemerintah Saudi seperti tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Saat ini, semua calon haji tengah menunggu jadwal keberangkatan karena mereka telah melunasi semua kewajibannya. Embarkasi Padang tahun ini memberangkatkan 12 kloter atau kelompok terbang. Calon haji asal Padang akan diberangkatkan dengan 5 kelompok terbang. Kloter 1, 385 jemaah. Semuanya berasal dari kota Padang. 11 kloter lainnya, gabungan jemaah asal kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Sedangkan 1 kloter terakhir merupakan jemaah asal Bengkulu. Total jemaah kota Padang itu sebanyak 1065 orang. Semuanya sudah melunasi dan siap untuk diberangkatkan kota suci. Kemudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan kepada jemaah kita yang berada di kota Padang ini. Terutama jemaah kita yang lansia hari ini cukup banyak juga. Memang ini prioritas kita di kota Padang akan memberikan layanan terbaik kepada lansia. Saat ini daftar tunggu calon jemaah haji asal Padang telah mencapai 24 tahun. Jika mendaftar tahun ini, maka baru bisa diberangkatkan tahun 2047. Robi Ham melaporkan dari Padang.